Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Kavu Goslu, menggelar kunjungan ke Ibu Kota Mesir, Cairo. Agenda lawatan kali ini adalah untuk mendorong pemulihan hubungan diplomatik penuh antara kedua negara meskipun Ankara terus mendukung kelompok ikhwanul muslimin. Selama konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Sokri, Kavu Soglu mengatakan Turki menggunakan pengaruhnya untuk memperpanjang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam yang mengizinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina dalam perannya sebagai mediator antara Moskow dan Kiev. Fakta bahwa Sokri dan Kavu Soglu mengadakan konferensi pers bersama menunjukkan perubahan besar antara kedua negara setelah hampir 10 tahun saling tuding dan hubungan yang tegang menyusul penggulingan kekuasaan ikhwanul muslimin dan mantan Presiden Mesir, Muhammad Morsi. Kedua diplomat mengisarkan bahwa hubungan diplomatik penuh akan segera dipulihkan di tengah mencairnya permusuhan di seluruh Timur Tengah menyusul kesepakatan baru-baru ini antara Iran dan Arab Saudi untuk melanjutkan hubungan diplomatik yang terputus pada tahun 2016. Salah satu poin penting yang ditekankan Kavu Soglu kepada wartawan di Cairo adalah konsekuensi berbahaya dari konflik Rusia-Ukraina dan perlunya menghindari konflik yang lebih serius yang berpotensi nuklir. Yang mengatakan lebih lanjut Ankara telah mendorong untuk mendapatkan persetujuan Rusia untuk memperbarui kesepakatan biji-bijian Laut Hitam yang memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijian ke berbagai negara Timur Tengah dan dunia ketiga termasuk Mesir. Kavu Soglu mengatakan, sementara Ankara menjadi tuan rumah pembicaraan mengenai situasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Saporizia-Ukraina, pihaknya juga sedang berusaha dengan Rusia untuk mengizinkan perpanjangan perjanjian penjualan biji-bijian. Sementara Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan, Moskut setuju untuk memperpanjang perjanjian selama dua bulan, bukan 120 hari seperti yang diminta. Sementara Duta Besar Rusia